Ronde jahe Apakah Anda pernah mencicipi nikmatnya ronde jahe? Wedang ronde merupakan minuman jahe hangat yang berasal dari Jawa Tengah. Di dalam satu porsi wedang ronde terdapat kue bulat kenyal berisi kacang tanah. Wedang ronde ini biasanya dijajakan oleh pedagang kali lima di pinggir jalan. Wedang ronde ini sangat cocok dinikmati ketika cuaca mulai dingin. Rasa pedas hangat khas jahenya dijamin dapat menghangatkan tubuh Anda yang kedinginan. Jika Anda ingin menikmati minuman ini setiap saat, Anda dapat membuat wedang ronde jahe lengkap sendiri di rumah, loh. Cara membuatnya tidak terlalu ribet. Wedang ronde lengkap terdiri dari bulatan kenyal, kolang kaling, sirup jahe, roti tawar, dan sagu mutiara. Lalu bagaimana cara membuat wedang ronde jahe spesial? Yuk, langsung saja simak ulasan artikelnya yang sudah caraprofesor.com rangkum dari berbagai sumber berikut ini. Cara membuat wedang ronde jahe spesial Bahan ronde adalah 1. 150 gram tepung ketan putih 2. 1.4 sendok teh garam 3. 135 ml air hangat 4. 2 tetes pewarna hijau tua 5. 2 tetes pewarna merah cabai Ukul 6.50 gram kacang tanah kupas, sangrai Ukul 7.25 gram gula pasir 8. 1.8 sendok teh garam Bahan sirup jahe adalah 1. 2 liter air 400 gram gula pasir 2. 400 gram jahe, bakar lalu memarkan 3. 1 sendok teh garam 4. 4 lembar daun pandan 5. 6 batang serai, memarkan Bahan pelengkapnya adalah 1. 200 gram kolang kaling, rebus, dan iris 2. 3 roti tawar tanpa kulit, potong dadu Pukul 3. 25 gram sagu mutiara merah, rebus 4. 1 kaleng, 200 gram blengkeng, iriskan Langkah-langkah membuat wedang ronde jahe lengkap, sebagai berikut 1. Ronde, langkah pertama, blender kacang tanah sangrai selagi hangat Tambahkan garam dan gula pasir Selanjutnya, bentuk menjadi bulatan kecil Sisihkan 2. Siapkan wadah, kemudian campurkan garam dan tepung ketan Aduk merata, uleni adonan sambil masukkan air hangat sedikit demi sedikit Uleni adonan hingga kalis 3. Setelah itu, bagi adonan menjadi 3 bagian Berikan pewarna merah pada adonan pertama Kemudian berikan pewarna hijau pada adonan kedua Untuk adonan ketika tidak perlu diberi pewarna Uleni masing-masing adonan hingga warnanya tercampur merata 4. Berikutnya, ambil sedikit adonan ronde Pipihkan, kemudian isikan campuran kacang tanah Tutup dan bentuk menjadi bulat 5. Setelah itu, tuangkan air pada panci Rebus air hingga mendidih Kemudian masukkan ronde Biarkan hingga mengapung Angkat lalu tiriskan 6. Sirup jahe Langkah pertama, masukkan air, jahe, daun pandan, gula pasir serta serai ke dalam panci Rebus hingga mendidih dengan api kecil dan aromanya menjadi harum 7. Kemudian masukkan ronde ke dalam mangkuk Tambahkan roti tawar, sagu mutiara, kolang kaling, serta lengkeng Lalu tuangkan sirup jahe secukupnya Nikmati wedang ronde selagi hangat Itulah langkah-langkah membuat wedang ronde jahe spesial yang dapat anda tiru di rumah Semoga ulasan artikel mengenai resep wedang ronde di atas dapat bermanfaat untuk anda dan selamat mencoba membuatnya sendiri di rumah